PENGENDARA MOTOR Dalam video berdurasi 53 detik itu, terlihat dua orang pengendara sepeda motor tersebut cekcok di tepi jalan karena pengendara motor Yamaha Mio yang memakai helm berwarna putih merasa tersinggung oleh korban. Korban yang menggunakan motor Honda Beat dengan nomor polisi Z4205RD diduga telah menyenggol pelaku saat berkendara di depan kantor BPJS Kesehatan Kota Cimahi. Kemudian korban langsung meminta maaf sambil menangis. Meski korban sudah minta maaf, pelaku terlihat tetap memarahi dan membentak korban berkali-kali. Hingga akhirnya aksi ini berujung terhadap aksi pemukulan yang dilayangkan pada bagian pelipis korban. Akibat aksi pemukulan ini, korban langsung tersungkur di trotoar jalan, lalu tak lama kemudian dia mengalami kejang-kejang. Setelah tak berdaya, pelaku berusaha membangunkan korban dengan menjambak rambutnya. Kasatres Krimpol Res Cimahi AKP Lutfi Olot Gigantara mengatakan, berkaitan dengan adanya video tersebut pihaknya sudah melakukan tindakan pertama yakni olah tempat kejadian perkara, TKP. Ia mengatakan, untuk saat ini kasus penganiayaan itu sudah ditangani dan pihaknya juga sudah mengumpulkan keterangan saksi dan mengidentifikasi identitas pelaku untuk dilakukan pengejaran. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!